Rupanya alumni pondok, punya masa lalu gelam dengan Matterdam. Inilah 5 fakta pelaku carok mawardi adik Hasan Tanjung. Inilah sejumlah fakta terkait pelaku carok bangkalan, mawardi adik dari Hasan Tanjung. Sosok mawardi merupakan pelaku dalam insiden carok yang menewaskan 3 orang lawan, termasuk adik Matanjar, yaitu Matterdam. Pelaku ini kian terkenal karena meski telah menghabisi tiga nyawa, tak didapati bekas luka pergumulan celurit di badannya usai peristiwa berdarah itu. Dilansir kilat.com dari Youtube serial Kriminal. Pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 berikut 5 fakta tentang mawardi. 1. Alumni Pondok Pesantren Mawardi diketahui pernah menimba ilmu di salah satu pondok pesantren di Gresik. Papar Narator dalam video Sebagai santri, mawardi juga diketahui belajar ilmu bela diri di tempatnya bernaung saat itu. 2. Tidak merokok Kesaksian warga setempat menyebut jika mawardi seorang pemuda yang baik, bahkan tidak merokok. Berbeda dari pemuda pada umumnya, mawardi diketahui tidak merokok, tambahnya. Selain itu, ia dikenal sebagai orang yang tak banyak bicara. 3. Bukan lajang Mawardi sudah memiliki istri dan dikaruniai satu orang buah hati, meski belum diketahui identitasnya. Yang jelas mawardi sudah menjalani kehidupan berumah tangga, katanya. 4. Pekerja Keras Sehari-hari dia bekerja sebagai tukang parkir di pantai wisata Jokorong. Tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dia dikenal sebagai pekerja keras. Sehari-hari untuk menafkahi keluarga dia bekerja sebagai tukang parkir. Ujar Narator 5. Pernah bertikai dengan Materdam Dalam menjalani profesinya sebagai tukang parkir, mawardi pernah berselisih dengan materdam salah satu korban carok. Saat itu dikabarkan keduanya bertikai masalah lahan parkir yang dikelola mawardi. Nah itu tadi 5 fakta mawardi pelaku carok bangkalan sekaligus adik Hasan Tanjung. Terima kasih telah menonton!